Pemirsa KPK menetapkan Kepala Beacukai Makassar Andi Pramono yang memiliki harta kekayaan mencurigakan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Penyidik KPK mengklaim telah menyita dua alat bukti dari rumah mewahnya untuk menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka. KPK menetapkan Kepala Beacukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka penerima gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengantongi sejumlah bukti terkait kasus tersebut. Sejumlah bukti diantaranya didapat usai melakukan penggeledahan di rumah mewah milik Andi Pramono yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi sebelum menetapkan tersangka. Penyidik KPK pun menaikkan perkara yang menjerat Andi Pramono ke tingkat penyidikan. Meski demikian, KPK belum menyebut nama tersangka hingga rilis kasus secara resmi. Benar, saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN, kemudian penyidikan, dan saat ini sudah meningkatkan pada proses penyidikan. Jadi sudah ada tersangkanya ya, untuk dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Direkturat Jenderal Beya dan Cukai, Kementerian Keuangan. Tentu menaikkan proses penyidikan ini karena kami telah memiliki adanya kecukupan alat. Guna mempermudah penyidikan, sebelumnya Andi Pramono juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Andi Pramono menjadi sorotan setelah aset kekayaannya dianggap tidak sesuai dengan profil. Andi Pramono tercatat memiliki harta mencapai 14,8 miliar rupiah. Ia juga memiliki sejumlah rumah mewah. Anak Andi Pramono juga jadi sorotan karena kerap flexing barang mewah di media sosial. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Leman, melaporkan.